bertetangga dengan belakor sungguh tidak nyaman harus saja setiap harinya mendengar keributan dan tangisan mama akmal sedang berjuang menjaga hartanya dari madunya sedangkan mbak arni selalu merampas apa yang mama akmal punya sungguh poligami yang tidak sehat kebun mini yang ngacak adut perlahan aku perbaiki lagi lagian diri ini tidak ada kerjaan akmal sekolah diantar sama neneknya yang baru datang dari kampung sambil tersenyum ramah wanita baru bayar itu datang mengambiliku Hai assalamualaikum tanganku yang kotor tergesa aku cuci tidak lupa dilap walaikumsalam mari masuk tante tidak lupa mempersilahkan tamu yang baru aku lihat ini ternyata tamunya neneknya akmal yang akan tinggal sementara di rumah mama akmal terima kasih lo tante sudah repot-repot ngasih oleh-oleh Tante Sari namanya hanya tersenyum itu lo umi jajanan dari Sulawesi yang ini asam mangga umi jawabnya menjelaskan aneka jajanan dari kampungnya itu terlihat sangat enak wajit yang dibungkus daun pisang kering bolu kering isinya kelapa dan gula merah Hai kami pun ngobrol panjang lebar tidak ada sekalipun aku singgung rumah tangga mama akmal itu bukan ranaku yang hanya sebatas tetangga setelah Tante Sari pamit aku juga masuk ke dalam kontrakan sebentar lagi mau menyemput si kakak dari sekolah adik ayo kita siap-siap jemput si kakak kataku pada si adik oleh nanti beli es krim di mbak bibi jawab si adik Hai aku keluar dari kontrakan tidak lupa mengunci pagar biar tidak ada kucing masuk jalan dan beriringan dengan si adik yang tidak mau diam selalu ada saja yang ia tanyakan di depan berpapasan dengan Mbak Arni yang pakaiannya tidak patut dilihat apa harus ya jadi istri kedua dengan penampilan seperti itu sampai risi aku melihatnya zaman sekarang sudah tidak zaman kalau kemana-mana jalan jalan kaki ia menyindirku tapi tidak aku respon mau jalan kaki atau merangkak tidak ada yang aku rugikan ini sampai di sekolah sudah ramai dengan ibu-ibu yang menyebut anaknya Umi Sapa Mbak Sutijem ada ada juga Tante Sari mereka juga sudah saling kenal anak-anak sudah pada keluar dua al si kakak dan Akmal juga si adik jalan bareng dengan canda tawa lo Mbak Sutijem nggak bawa motor tanyaku yang ditanya hanya cengengesan mana ada motorku Umi yang motor Scorpio dipakai sama si abang kerja satunya motor bebek dipakai sama Mas Yanto Oh akhirnya jalan beriringan tidak terasa sampai juga aku mampir dulu ke warung Mbak pipi sementara Tante Sari dan Mbak Sutijem pamit pulang duluan sampai dikontrakan bertemu lagi dengan Mbak Arni tapi tidak aku pedulikan Umi minta lombak satu ya ucap Mbak Arni sambil menunjuk pohon lombok yang baru berbuah katanya orang kaya tapi lombok sebiji saja minta jawabku gedus setelah masuk ke dalam halaman tidak lupa mengunci bagarnya lagi bukan aku belit tapi males aja soalnya yang ngajak ngajak kebunku itu bukan angin tapi Mbak Arni sekarang pas butuh lombok kembali lagi minta dasar pelit aku sumpai semoga kuburannya sempit Umi kenapa Mama Ince juga marah-marah tanya si kakak Umi tidak tahu kak jawabku lalu masuk ke dalam kontrakan menyiapkan makan siang buat anak-anak entah kemana perginya Mbak Ita dua hari tidak keliling aku yang habis apa-apa di kulkas terpaksa harus ke pasar aku sudah janjian sama ibu-ibu ke pasarnya bareng Mbak Sarah sudah siap dengan gendongannya menggendong cinta yang sudah tidak endut Mama Jaya dan Budi tidak ketinggalan dengan tetangga cantikku Hai mana anak-anak umi tanya Mbak Sarah sama abinya Mbak lagi panen singkong jawabku sambil meraih cinta dari gendongan Mbak Sarah hayu atu nanti keburu panas ucap Budi baru saja kaki ini mau melanggah seseorang yang suaranya tidak asing memanggil Umi pada mau kemana mau ke Basara ketus Basara Hai aku nitip Umi nitip ayam satu kilo saja aku diam tidak juga mengiakan aku lebih banyak diam ketimbang yang lainnya uangnya mana tanya Mbak Sarah sambil mengadakan tangannya pakai uangmu dulu Mbak Sarah jawab Mbak Arni sambil jengengesan Hai huf dasar pelakor kiri dan kami pun pergi tanpa peduli rengiakan Mbak Arni yang minta ditelangi dulu katanya orang kaya Hai di depan kontrakan ribut sekali suamiku yang pendiam juga akhirnya mengintip di jendela ternyata Mbak Arni sedang teriak-teriak ngomelin Mama Akmal aku juga istrinya Mas Tama punya hak yang sama atas gaji suamiku Oh ternyata rebutan gaji tidak lama Tante Sari datang membawa kemojeng teriak lagi aku pukul kamu sama kemojeng ucap Tante Sari Hai rasanya sangat tidak nyaman dimana-mana aku tinggal selalu saja bertemu dengan tetangga unik kapan sih kita pindah rumah tidak nyaman sekali selalu bertemu dengan tetangga aneh tanyaku pada suami sabar unik hanya itu yang Mas Abi ucapkan Mbak Arni masih saja mengamuk di depan kontrakan ditonton sama tetangga yang lainnya sedangkan Mas Tama sibuk menenangkan Tama jika tidak dijeraikan anakku secepatnya jangan salahkan aku bertindak yang kurang baik sama kamu dan istri burikmu teriak Tante Sari emosi nafasnya naik turun sudah mah ayo masuk ke dalam rumah malu dilihat sama tetangga yang malu itu harusnya kamu selingkuh sama onel-ondel di depan mata lagi Hai Kang maju mundur sekarang sudah tidak aman saat kedatangan Mbak Arni yang tadinya adem ayem jadi konjang ganjing Hai langit sudah mulai suruh kabut bergulung manja di atas sana sebentar lagi azan mahrib berkumandang tapi berkelahian belum juga usai tetangga yang tadi sibuk menonton lambat laun memudarkan diri Hai Mama Akmal menangis meraung-raung entah apa yang wanita muda itu tangisi dari tadi jika berani lawan madunya sebagai istri saya tidak usah lembek aku yang merasa jengah lalu mengampiri Mama Akmal Mbak Mbak Akmal tidak usah menangisi laki-laki seperti Mas Tama itu buang-buang air mata saja ayo bangun sudah mulai mahrib malu dilihatin bapak-bapak yang mau ke masjid ucapku sambil memapah Mama makmali yang masih lemas Hai lalu aku menoleh melihat Mbak Arni yang penampilannya sangat kacau Tante sehari tidak jauh beda Hai Tante bari stop tidak usah dilanjutkan lagi tidak mendengarkah kali telinga kalian azan mahrib teriaku yang ikutan emosi malah berdebatan pun selesai Mbak Arni mengentakkan kaki lalu pulang ke kontrakannya setelah menarik tangan suaminya itu ambil sana menantu tidak tahu diri itu dan kau Tama jangan sesekali kamu menginjakkan kaki lagi ke rumah anakku sudah Tante ayo masuk hari sudah makhrib sedari tadi berkelahi mengumpat dan mengujat segala aib keluarga dikeluarkan tidak ada yang memisahkan malah jadi tontonan gratis setelah mereka masuk ke dalam rumah masing-masing aku pun ikut masuk ke dalam kontrakanku anak-anak sudah menunggu Alhamdulillah akhirnya adem pula mudah-mudahan tidak cakar cakaran lagi sungguh tidak nyaman bertetangga dengan pelakor ini setelah selesai salat isa aku pamit sama suamiku niat hati menyenguk Mama akmal bi boleh sebentar saja melihat Mama akmal tanyaku boleh umi tapi jangan lama besok si kakak sekolah sekalian bawa buah tangan jawab suamiku sekarang ini aku sama si kakak di depan rumah Mama akmal assalamualaikum waalaikumsalam ada umi teriak akmal kirang lalu menyambut ketetangan si kakak aku masuk ke rumah mereka tidak lupa mengucapkan salam lagi umi merepotkan ucap Mama akmal setelah menerima parsel dariku basa-basi sebentar menghibur dan sedikit menasehati menguatkan sesama perempuan aku pun pamit pulang suamiku Masabi orangnya tidak banyak bicara apalagi ngebahas kejelekan orang lain pagi-pagi telah heboh dengan Mbak Arni entah apa yang membuatnya selalu ribut yur sayur yur ibu-ibu cantik Mbak Ita sudah kembali teriak Mbak Ita si adik sangat hafal dengan Mbak Ita umi adik mau jajan aku keluar kontrakan membuka pagar besi Mbak Ita kemana saja atu tanyaku Mbak Ita yang nyentrik hanya cengengesan sambil menoel-noel pipi si adik pulang kampung umi mamaku sakit sudah sehat Mbak Ita mamanya sahut maksara Alhamdulillah sudah jawab penjual sayur nyentrik ini Mbak Arni datang dengan wajah kusutnya sangat betul yang Mbak Sara bilang pelakor zaman sekarang tidak perlu cantik yang penting bisa ngangkang sesekali masih menguap Mbak Arni memilih sayur dan ikan kita yang berada dekat dengannya sedikit menghindar malas pagi-pagi harus berbat umi tumben belanjanya banyak biasanya cuman sayur bening ucap Mbak Arni dengan senyum mengejek Alhamdulillah Mbak Arni ada riski sedikit bisa larisin jualannya Mbak Ita jawabku enggak sekalian belanjaanku dibayarin umi ucap Mbak Sara Mama cinta memicinkan matanya lalu tersenyum sinis masa pelakor kelas teri tidak mampu bayarin belanja jadi pelakor itu Mbak Arni jangan pandai meloroti celana saja tapi harus pandai meloroti cuannya celetuk Mbak Suti jemuk bikin ngakak yang denger wush sudah masih terlalu pagi buat jambak-jambakan siang ini di depan kontrakanku sedang masak soto ayam ceker dan lainnya ada toppingnya juga singkong yang dipotong dadu lalu digoreng jadi deh sop singkong masaknya ditunggu buatan sendiri apinya pakai arang tidak lupa juga dengan ayam bakarnya aku yang modalin Alhamdulillah dapat sedikit rizki dari masjid aroma masakan Mbak Suti jem dan Budi wanginya satu RT kebagian Mbak Sara dan Mama Ami buat es serut melon Mama Jaya sibuk bolak-balikan ayam yang sedang dibakar ada Mama Akmal ada Tante Sara tadi bawa satu loyang puding tapi sudah diserbu sama bocah umi ini sangat baik jeletuk Tante Sara baiklah Tante sangat baik malah tidak makan jabun jawab tetangga cantikku jadi semuanya tertawa cekikikan dua Al si kakak si adik cinta dan Akmal sedang sibuk rebutan puding terima kasih Tante pudingnya laris manis ucap Mama Jaya sambil ngomong puding bekas diacak-acakan sama anak-anak Mbak Arni yang mendengar keseruan kami datang mengampiri bodi bohai hanya mengenakan duster selututnya jalan-jalan di geol-geolkan cici sekali aku melihatnya duh duduk di samping Mbak Sara lalu dengan santainya mencomot ayam bakar yang susah bayar Mama Jaya bakar belum juga tangannya sampai sudah ditepis kasar sama Mama Jaya tidak sopan Mbak main comot saja kalau sopan namanya manusia lah ini demit mana ada sopan santun jeletuk Tante Sari alamat perang dunia lagi ini mah mau satu potong doang dasarnya saja pelit dan kamu Tante Beot tidak usah ngajari aku sopan santun jika belum ijib suami orang na'udzubillah lagian tidak ada yang mengundang tidak ada malunya eh situ kan memang tidak punya malu jeletuk Mama Akmal yang dari tadi hanya diam semangat Mama Akmal lawan tuh pelakor buri Mbak Arni sudah mengulang das terpendeknya kode akan bau baku hantam lagi Mbak Arni sudah menyisingkan lengan bajunya sementara Tante Sari sudah siap memegang yang sutil pergi jerit Mama Akmal dengan wajah merahnya jangan kamu kacaukan acaranya Umi mendapatkan teriakan dari Mama Akmal wajah Mbak Arni memujat mungkin tidak menyangka-nyangka dapat bentakan dari madunya tidak usah teriak-teriak Mama Akmal aku tidak budek iya kamu memang tidak budek Mbak Arni tapi kamu tidak punya rasa malu dan tidak tahu diri ucap Mama Akmal lalu berdiri mengampiri madunya itu jika tidak pergi jangan salahkan aku jika kuas yang panas ini mengenai wajah burikmu aku dan yang lainnya terkesimah Alhamdulillah Mama Akmal sudah bisa melawan pelakor tidak seperti kemarin bisanya hanya menangis dan menangis iya mbak lebih baik pergi pergi ucap Mama Jaya bikin ribut saja sentak mbak Sarah Mbak Arni mencak-mencak tapi akhirnya pergi juga mungkin takut dengan ancaman madunya itu Alhamdulillah akhirnya kita pun bersuka cita makan bersama dengan bersendakurau dengan bersendakurau melupakan sesaat beban di bunda ini Mama Akmal kembali tersenyum dan itu yang kita inginkan makan yang banyak mbak biar undut godaku biar bohai kayak umi sumaya indahnya hidup bertetangga jika kita saling menghargai dan menyayangi seperti saudara sendiri tidak bersaing tidak iri dengki juga hasat bersambung